Saudara adik dosen Uwin Solo yang tawas dibunuh kuli bangunan membantah korban mengeluarkan kata-kata kasar. Adik dosen Uwin Solo bernama Dine bahkan sampai membeberkan bukti cat yang menunjukkan sang kakak merupakan orang yang sangat menjaga tutur kata. Diketahui Dian dibunuh oleh seorang kuli bangunan bernama Dwi Ferianto, 22 tahun. Aksi pembunuhan itu dilakukan karena pelaku merasa sakit hati dengan ucapan korban. Dwi merupakan kuli yang bekerja merenovasi rumah yang ditempati Dian di Geraha Sujahtera Tempel, Gatak, Sukoharjo. Dwi sudah ditangkap pihak kepolisian dan membuat pengakuan tersebut. Aksi Dwi dilakukan dengan cara menusuk korban. Dini kembali menegaskan sangat tahu sifat sang kakak yang menjaga ucapan. Ia juga merasa kecewa karena banyak publik yang percaya ucapan dari sang pembunuh. Tak hanya itu Dini juga mengunggah bukti cat yang dikirimkan oleh sang kakak. Dalam cat tersebut terlihat korban meneseh hati adik-adiknya supaya menjaga ucapan kepada orang lain. Tak hanya adik korban, ayah korban pun juga mengatakan hal serupa. Diketahui sedara pelaku pembunuhan kini telah ditahan. Menghadapi buktian dari Allah SWT. Yang kedua kami juga menyampaikan kehilangan kami Bapak Ibu. Bagaimana yang semangat juga saya sampaikan Pak Bapak Ibu. di Budian, ini adalah sosok yang luar biasa beliau adalah dosen yang berpresentasi dan bilang kami juga karena beliau di dalamnya seorang ekademi yang berbantu itu kampus tapi juga itu Soloka Banjo buktinya beliau juga adalah bagian dari penggerak bukan sampah, kesupan co dan karena itu kami semua di keluarga besar UB Surakata, Wakil Ibu kemarin pada saat pelepasan dan juga kita semua menjadi saksi bahwa lama rumah adalah orang yang baik lama rumah adalah orang yang sangat baik dan itu sudah kita ikirakan pada saat kita melepas bulan lama rumah mudah-mudahan kesaksian dan kita dan waktu semuanya menjadikan kalmar rumah diberikan tempat yang lebih mulia tempat yang baik dan ketiga menemukan para keluarga yang berkata yang berkata selamat menikmati